Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa kembali di konten saya di channel youtube saya Marki Barbara dan saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan kebetulan saya lagi ada di kamar mandi saya mau bercerita pengalaman saya ketika saya show-show ke daerah-daerah show time ke daerah-daerah sebagai Miss Barbara pengalamannya sangat luar biasa saya luar biasa sekali ya teman-teman sampai masuk ke kampung-kampung yang pelosok-pelosok sampai saya naik rakyat tau gak rakyat itu loh yang kayak perahu dari Bambu naiknya bayar gitu eh 4 ribu tapi kalau anak-anak sekolah 2 ribu kalau anak-anak dewasa pas kala-kala itu saya pernah ya nyanyi ke daerah mana ya ke daerah tanggarang kebonanas gitu nyebrang kalau disadanya gitu jadi nyebrangnya tuh pakai raket gitu ya pakai perahu dari Bambu gitu bayar goceng gitu ya sampai ke sana ya excited rame gitu ya karena mungkin ya penampilan saya kan beda gitu katakan gak kayak video-video lain gitu ya kalau saya kan kalian ngelawak juga gitu terus saya pernah juga ya nyanyi di daerah Karawang ya Karawang saya lupa gitu ya pokoknya daerah Karawang pas saya tuh ngisihnya malam hari saya joget heboh sama yang nyawet gitu ya soalnya kan yang yang nyawet juga jogetnya heboh gitu semasa sambil nyawet-nyawet dimasukin ke tete gitu ya uangnya goceng-goceng-goceng yang coba-coba gitu nah terus dan pas pengetahuan saya tiba-tiba di bawah di bawah pangu tuh ngelempar saya cewek ibu-ibu ngelempar pakai botol air mineral air aqua glass gitu punah kedua kali kena saya basah akhirnya ternyata dia tuh yang ngelempar itu istrinya dia cemburu gitu loh teman-teman sama saya masa ibarat katakan cemburu gitu ya ibarat katakan cuman ibu-iburan doang lagi pula kan dia juga tau kalau saya bukan cewek ibarat seperti itu hanya ngebodor nyanyi sebelum pakai botol jadi jadi miss seperti itu ya teman-teman terus saya juga pernah ya nyanyi ini pengalaman yang seru banget saya pernah ya nyanyi di daerah kampung melayu tangerang saya udah prepare dan cantik udah semua lengkap udah pakai airwad palsu udah selesai tinggal naik atas panggung siang-siang itu teman-teman tiba-tiba saya mau naik atas panggung di dalam rumah yang sedang itu saya saya ditarik sama cowok yang ada di dalam rumah itu saya ditarik ke dalam gambar kencang banget kencang-kencangnya dia rombok romboknya gondrong dia pakai lepis panjang tapi gak pakai baju gitu langsung dia cumin saya dicumin ditarik saya dipaksa untung saya bisa ngerayu dia kata-kata saya udah nanti malam aja ya soalnya saya mau nyanyi soalnya kalau saya gak ngerayu pelan-pelan seperti itu dia tetap maksa gak bisa ngelepasin saya dengan kencang banget kencang nah itu kejadian pas lagi nyanyi di kampung melayu terus saya juga pernah nyanyi di daerah balaraja ke sana ke dalam ke daerah jambe tiga raksa gitu saya kan sendirian sementara jam 8 pagi saya tuh harus ngisi di daerah pandai dan saya pas pulang itu sampai jam raya gak ada angkot belum bukan gak ada angkot karena angkot kan jarang masih jam-jam jam 4 jam-jam jam 5 gitu jadi saya terpaksa menuju ke serang tuh naik mobil yang ada ayam-ayam gitu ya mobil lost bahkan saya ngejar waktu teman-teman ya begitulah pokoknya banyak sekali pengalaman pengalamannya terus apalagi ya teman-teman soalnya banyak banyak sekali selama ini saya happy aja sih namanya udah menjadi sebuah pekerjaan ya bukan hanya hobi nyanyi saja gitu saya pernah nyanyi dimana ya pernah oh ya pernah saya pulang nyanyi pulang nyanyi saya mau di keroyok sama tiga orang teman-teman cowok-cowok semua di dalam angkot di dalam angkot padahal saya sekadar saya tidak pakai made up dan ada make up sedikit mungkin ya karena sudah di lap mungkin kelihatan itu ya saya sudah tarik tarik mungkin atau mungkin dia coba ataupun gimana cuman mereka tapi kelekatnya kayak habis mabok gitu mungkin saya gimana gitu kelihatan 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 yaudahlah ada rotan akar pun jadi habis saya tarik kalau saya enggak minta kiri sama si supir angkot itu pokoknya kalau diceritain mungkin enggak akan ada selesai saya teman-teman terima kasih teman-teman sudah mau denger dan menyaksikan video saya siang hari ini pokoknya saya berharap teman-teman selalu sehat wala pihat kurang satu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bye